Halo, kali ini ikut aku ke Resto Madam Chang yuk. Ini gegara pemilik butter gang lagi ulang tahun, aku ditraktir di sini. Di sini terkenal semua masakannya tidak pakai micin. Dan juga interiornya itu lho, cakep. Tempatnya juga bersih. Di lantai ini ada kulkas-kulkas besar ya, ini isinya minuman berbagai macam. Untuk menuju ke tempat makannya, kita harus naik dulu lewat sini. Tempatnya lumayan luas ya, dan juga senengnya itu bersih dan rapih. Resto ini tuh instagramable, semua serba cantik kalau difoto. Mulai makanannya, tempatnya, pokoknya cakep. Di Madam Chang ini, terkenal banget ya minumannya itu macem-macem. Dan unik-unik. Ini bentuk buku menunya, bikin aku agak sulit ya mau nunjukin harga-harganya. Nggak bisa kelihatan semua. Jadi harap maklum ya, paling enggak bisa tahu beberapa aja. Menu di sini banyak macamnya. Tapi ada beberapa yang hanya tersedia di pagi hari. Salah satunya adalah bubur. Jujur aja, nggak semua masakan di sini aku suka. Karena ada beberapa yang menggunakan kimchi. Sedangkan aku sendiri nggak terlalu suka. Yang aku rekomen di sini adalah wonton soup. Coba deh. Nah, dua macam es puter ini favoritku. Selain penampilannya cakep, difoto juga pasti cakep ya. Rasanya juga enak. Nah, ini sebagian minuman yang kita pesan. Ada tai tea. Ada juga yang unik ini adalah minuman barley. Atau yang disebut juga dengan beras jali. Dan ini adalah minuman spesial. Di sini disebut cengteng. Ada juga yang disebut peach gum. Nah, minuman ini bagus ya untuk kecantikan. Kalau aku sih nggak terlalu suka. Rasanya agak aneh. Nah, yang aku slow motion ini adalah yang aku bilang favoritku. Ini wonton soup. Rasanya enak. Dalamnya itu berongga. Jadi dimakan itu gimana rasanya. Ini yang lain aku nggak terlalu suka. Mungkin selera ya. Ini yang namanya lumpia Vietnam. Nggak tahu di sini disebut apa ya. Tapi kalau aku bilang sih nggak terlalu spesial gimana. Ini ada hidangan nasi. Bisa pilih mau pakai nasi putih atau nasi merah. Ini aku pilih nasi merah. Cuma aku nggak kuat pedasnya. Nah, yang hidangan ini aku nggak terlalu suka karena terlalu manis buat aku. Padahal lihat fotonya aku bayangin rasanya asin. Nah, ini aku lihatin ya isinya wonton soup favoritku. Ini di dalamnya berongga. Lihat nih, hasil fotoku selama di sini. Cakep-cakep kan makanannya? Tempat ini cocok untuk kongkau bareng teman, bareng pasangan, dan juga keluarga. Oke, reviewnya udahan dulu. Sampai ketemu di kuliner berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax